Intro Ku beri nama pedang ini Naga Puspa Selamatkan dia Jangan sampai jatuh Ketangan pendekar Berwatak jahat Kekan kamar danu Kau Kau masih juga tidak percaya Bawa aku Aku mencintaimu Mesin Maafkan aku Mesin 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 Tutur Tidula Sebuah Sandiwara Radio Serial Produksi Sanggar Cerita Dan Teater Sanggar Prat TV Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli Yvonne Rose Dan Ellie Ermawati Awas rakyat Cerita ini ditulis dan disusun oleh S.T. Job Teknik dan mentasya dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP Sutradara AJ Udon Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda Dalam seri ke-121 ini Didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu Ellie Ermawati sebagai Mesin Hari Akik sebagai Mpu Hanggar Reksa M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga Luqman Tambusi sebagai Mpu Tong Bajil Margaret sebagai Dewi Sambi Dan Asdi Suhastra pembawa cerita Selamat menikmati Rumah kediaman Mpu Bajil cukup luas Di sekelilingnya dipagari batu kali yang disusun rapi Arya Dwi Pangga menunggu di ruangan pendapat Duduk di atas lantai yang terbuat dari batu batam merah Orang yang bernama Mpu Bajil itu Pastilah orang yang berpangkat dan dihormati oleh pemerintah kediri Rumahnya saja dijaga ketat puluhan prajurit Arya Dwi Pangga ternyata tidak perlu menunggu terlalu lama Dia terkejut Pintu berukir yang menuju ke bagian ruangan lain terbuka Dewi Sambi muncul mengiringi seorang laki-laki bertubuh cebo Di tangan kanan laki-laki itu tergenggam sebuah tongkat Yang panjangnya kira-kira dua kali panjang badannya Kakak, inilah orangnya Dia mengaku bernama Arya Dwi Pangga Hmm, iya, iya Dimana kau tinggal? Saya tinggal di desa Manguntur, Tuan Manguntur Cukup jauh dari sini Benar, Tuan Saya berkuda hampir separuh hari lamanya Kalau kau berkuda jauh-jauh dari Manguntur menuju Jasun Wungkal ini Tentunya kau mempunyai keperluan yang sangat penting Benar, Tuan Saya ingin melaporkan sesuatu yang sangat penting Dia mau melaporkan tentang wanita asing yang menjadi pelarian itu, Kakak Yang sampai sekarang belum kita temukan jejaknya Hmm, apa benar begitu? Benar, Tuan Apa yang akan kau laporkan mengenai wanita pelarian itu? Cepat bicara yang jelas dan benar Kau tidak boleh main-main di tempat ini Eh, iya Baik, Tuan Kudewi Eh, tapi Apakah wanita asing itu sekarang ini masih menjadi buron pemerintah, Tuan? Kau ini bicara apa, ha? Tentu saja wanita itu akan menjadi buron seumur hidupnya Dia sudah melakukan kesalahan yang sangat besar Dia dan suaminya Yang mungkin sekarang ini sudah mampus Telah menyebabkan kematian sejumlah prajurit ke diri Bahkan pemerintah sampai membuat gambar dua orang itu Dan menyebarkannya ke desa-desa dan tempat-tempat yang ramai Barang siapa dapat memberikan keterangan yang berharga Akan mendapat hadiah Apa kau belum mendengar berita ini? Apa kepala desamu di Manguntur Tidak mengumumkan berita ini pada warga desanya? Kalau kepala desa itu berani melakukannya Manguntur bisa diberi tanda hitam Kepala desanya bisa dipecat Dibawa ke pengadilan negeri untuk diperiksa kesetiaannya Maaf Tuan Saya kira kepala desa Manguntur tidak melakukan tindakan ceroboh seperti itu Justru saya sendiri mendengar berita ini dari seorang kawan Dan kawan saya itu mendengar langsung dari kepala desa Baik Sudahlah Jangan berpanjang lebar Sekarang katakan apa yang kau ketahui mengenai wanita pelarian itu Apakah kau telah menemukan mayatnya terkapar di jalan? Atau melihatnya di suatu tempat keramaian umum? Atau apa? Katakan Iya Memang Tuan Saya melihat wanita asing yang menjadi buron pemerintah kediri itu Bahkan saya mengenal namanya Dia bernama Maisin Sekarang ini dia tinggal di desa Kurawan 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 yang letaknya berdekatan dengan Manguntur maksudmu? Benar Tuan Kudewi Kalau begitu Pasti ada seorang warga desa Kurawan yang telah menyembunyikannya Benar Tuan Kudewi Wanita pelarian itu memang tinggal di rumah salah seorang warga desa Kurawan Kurang ngajar sekali orang itu Berani dia menampung seorang pelarian Apa dia tidak takut dihukum berat? Tunggu Saya masih belum selesai bertanya Kau jangan dulu memotong pembicaraanku Sambi Siapa nama orang yang telah bertindak terlalu bodoh itu? Arya Tui Pangga Dia adalah ayah saya sendiri Tuan Namanya Empu Hangga Reksa Bui Pangga Iya Tuan Kau tidak main-main bukan? Keterangan yang kau berikan ini benar bukan? Kau tidak bermaksud menipu atau menjebak kami bukan? Tidak Tuan Tidak Saya berkata benar Saya berani membuktikannya Baik Kau boleh menunggu di luar sekarang Baik Tuan Tunggu Kau tahu Selama ini sudah ada beberapa orang yang memberikan keterangan pada kami Tentang wanita pelarian itu Dan ternyata keterangan mereka itu tidak benar Entah apa alasannya Tapi yang jelas kami telah dibuat kecewa dan marah Dan orang-orang Tolol itu semuanya telah dihukum berat Karena telah berani mempermainkan pemerintah kediri Mereka mengharapkan upah dari keterangan yang mereka berikan Tapi justru sebaliknya Mereka malah dicambuk Atau dipotong lidahnya Karena telah membuat pimpinan kami kecewa dan marah Ingat Arya Dwi Pangga Kami sudah tidak sabar lagi Kalau kali ini pun keterangan yang kau berikan tidak benar Maka aku tidak akan mengampunimu lagi Kau tidak akan dicambuk Dipotong lidahmu atau kakimu Atau tanganmu Tapi kau akan Kupancong Terima kasih telah menonton! Atau tanganmu Dan selalu memiliki Terima kasih telah menonton! Dan selalu memiliki Dan selalu kesayangan Indonesia Jenderal Dwi Pangga Kaman Danu Ya, ya, Handah Sudahlah Kau harus bisa melupakan peristiwa itu Jangan nirukan pekerja kakakmu Arya Dwi Pangga Aku sendiri tidak habis pikir Mengapa kelakuannya seperti orang etan begitu Mestinya dia bisa bersikap lebih dewasa Karena sudah berkeluarga Dan punya omongan Tapi Sudahlah Sudahlah Bicara soal Dwi Pangganya akan membuat hatiku sakit Lebih baik kita bicara yang lain saja Ah, istrimu Apa sudah tidur? Ah, entahlah Ayah Anda Mungkin sudah Tadi sore Nyirongkot mengadu padaku Katanya selama ini Kau tidak mau tidur Satu ruangan Dengan istrimu Iya Memang benar Ayah Anda Saya tidur di ruangan tidur saya sendiri Kami tidur terpisah Ah Mengapa begitu Kaman Danu Hmm Maisin itu sekarang sudah menjadi istrimu Suami istri harus tidur dalam satu ruangan Agar para dewa memberkati perkawinannya Mengapa Ayah Anda mempersoalkan tidur? Bukan tidurnya yang aku persoalkan Kaman Danu Tapi hubunganmu dengan istrimu itu Hubungan suami istri harus selaras Harus akrab Seperti seekor singa dan hutan belantara Seperti langit dan megakartika Seperti malam dengan ketenangan hati Dimana istrimu tidur Kau harus tidur pula di dekatnya Tidak Ayah Anda Saya tidak bisa tidur dalam satu ruangan dengan istri saya itu Bahkan saya sama sekali tidak pernah merasa sudah punya istri Hah? Kaman Danu Kau tidak boleh bicara seperti itu Sekarang ini kau sudah resmi menjadi seorang suami Kau punya tugas dan kuajiban sebagai seorang suami Dan kau harus dapat melindungi istrimu Dapat memberikan perasaan aman dan bahagia padanya Dapat memberinya kesenangan-kesenangan Baik kesenangan lahir maupun kesenangan batin Kau tidak bisa seperti masih bujangan dulu Kaman Danu Memang mudah bagi Ayah Anda Untuk mengatakan apa saja yang menyangkut masalah perkawinan kami Tapi sayalah yang menjalankannya Sayalah yang merasakannya Sayalah pelaku utamanya Dan saya tidak mungkin membohongi diri saya sendiri Ayah Anda Kau memang tidak perlu membohongi dirimu sendiri Tapi apa salahnya Kau berbuat baik untuk menyenangkan hati istrimu Apa susahnya tidur dalam satu ruangan bersamanya Tidak Ayah Anda Saya tak akan pernah bisa tidur satu ruangan bersama mesin Kaman Danu Tunggu sebentar Ayah Anda Saya belum selesai bicara Rasanya sulit sekali untuk merasa dekat Apalagi tidur dalam satu ruangan dengan mesin Entahlah Setiap kali saya berada dalam satu ruangan dengannya Saya merasa ada orang lain ikut tinggal bersama kami Dan orang itu adalah Kakang Dwi Pangga Ya Tapi itu kan hanya perasaanmu saja Memang itu hanya perasaan saya saja Tapi bukankah manusia hidup dengan perasaannya Dan perasaan itu telah mengganggu ketanangan batin saya Setiap kali saya berada dalam satu ruangan bersama mesin Saya tidak pernah merasa hanya berdua saja Melainkan berempat Di belakang saya terasa kehadiran Arya Dwi Pangga Dan di belakang mesin Saya lihat amarhum suaminya mengintip pertemuan kami Dengan kerlingan mata yang penuh sindiran tajam Nah Apakah yang bisa saya peroleh dari wanita Yang katanya sudah menjadi istri saya itu Ayah Anda Ya Baiklah Aku bisa memahami Betapa baiknya perasaanmu Tapi Kau harus bisa bersabar Tidak bisa ya Anda Saya sudah mencobanya Tapi tidak bisa Saya mencintai wanita itu Dengan sepenuh hati saya Tapi saya tahu Dia tidak akan pernah mencintai saya Dia sudah menjadi milik masa lalunya Sudah menjadi milik nasibnya Seperti ada suatu kekuatan yang menghalang-halangi persatuan kami Dan berusaha menghancurkan persekutuan kami Eh Dengar dulu kaman Tan Apa yang kau alami itu sebenarnya hanyalah gambaran-gambaran pikiranmu sendiri Belum tentu mengandung suatu kebenaran yang asasi Belum tentu mesin tidak mencintaimu Atau paling tidak berusaha untuk mencintaimu Percayalah kata-kataku ini Suatu ketika Kalau kau selalu bersikap baik Tidak menyakiti hatinya Dia akan menjadi milikmu seluruhnya Seutuhnya Kau harus mencoba dan mencoba Untuk mengadakan pendekatan secara wajar Baiklah Saya akan menuruti kata-kata ayah anda Walaupun saya belum yakin apakah akan berhasil Apakah Kau merasa dingin kakak Tidak Kabut mulai turun Dan udara dingin sekali Kalau kau dingin Pakailah selimutku ini kakak Tidak Aku tidak dingin Aku mau tidur Apa yang akan kau lakukan kakak kaman Dano Oh Iya Mungkin kata-kataku terlalu liri Sehingga kurang jelas terdengar Kukatakan aku mau tidur Aku lelah dan membutuhkan istirahat Tapi Kau Kau mau tidur di mana Di bawah Di jogan Di lantai ini Mengapa Mengapa kau harus tidur di bawah kakak Jogan ini cukup bersih Dan selai tekar pandan yang masih baru ini Kukira cukup hangat untuk tidur Tidak Kau tidak boleh tidur di bawah Kau tidak boleh tidur di lantai Mengapa tidak boleh Kau tidak perlu mengurusi tidurku Kalau mengantuk kau tidur saja di atas ranjang itu Tidak Aku tidak mau Aku tidak enak kau tidur di bawah Rumah ini memang rumah ayahmu Rumahmu Tapi janganlah kau berbuat semena-mena begitu Aku Aku tersinggung kakak Mengapa soal tidur saja jadi repot begini Kau tidur saja disitu Ada alas kepala Ada selimut Biar aku tidur disini Aku sudah biasa tidur seadanya Bukan hanya kau yang bisa tidur seadanya Aku pun bisa tidur di atas lantai yang dingin Tanpa selimut Tanpa alas kepala Sudahlah Jangan ribut Ini sudah malam Ayo kita tidur Tidak kakak Kalau kau tidur di bawah Kau sama saja dengan mengusir aku Mesin Aku tidak pernah mengusirmu Bahkan ketika kau kabur dari rumah ini Akulah yang mencarimu kesana kemari Kau jangan berpikir macam-macam Dan jangan selalu salah paham Kalau kau tidur di bawah Aku pun akan tidur di bawah Jangan Mesin Jangan Kau tidur di atas Aku tidak mau Aku suamimu Aku harus berbuat sebaik-baiknya untuk istriku Aku harus mampu menjadi pelindungmu Aku harus bisa menyenangkan hatimu Membahagiakanmu Tapi dengan berbuat seperti ini Kau justru telah membuatku lebih menderita Lebih seksara Kenapa jadi begini? Kalau begitu aku akan tidur di kamarku sendiri Aku tidak mau ribut-ribut hanya karena persoalan tidur Kau masih kecewa Kau masih sakit hati Karena itu Aku akan terima keadaan ini Aku akan menyebarkan diri Aku tahu Kau adalah suami yang baik Suatu ketika kau pasti akan berubah Suatu ketika Kau pasti akan mau percaya Bahwa sesungguhnya Aku Aku mencintaimu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tunggu dulu Selama makanan itu masih menimbulkan selera di hatinya Tapi saya tidak Saya tidak akan melakukannya Saya tidak akan mengkhianati bisikan hati nurani saya sendiri Saya tahu Mesin tidak pernah mencintai saya Mesin hanya merasa kasihan pada saya Dan bagi saya Sikap seperti itu sangat tidak berberi kemanusiaan Itu terlalu kejam Apakah bukan sebaliknya? Justru kau yang telah berbuat kejam pada istrimu itu Dia sekarang ini sudah menjadi istrimu, Kamandan Dia berhak memperoleh apa yang mestinya dimiliki oleh seorang istri Saya tidak bisa memberikannya, Ayahanda Paling tidak untuk saat ini Saya tidak bisa Lih Mengapa hatimu sekeras batu? Mengapa sikapmu seperti sepotong kayu kering yang mudah patah? Maaf, Ayahanda Kamandanu Kamandanu Kau mau pergi kemana? Kasian istrimu itu Dia tidak membutuhkan saya Hati apa bilang begitu? Dia hanya membutuhkan hayalan-hayalannya Dia hanya membutuhkan mimpi-mimpi Dan bukan kenyataan Saya tidak bisa berada dalam satu ruangan Dengan seorang wanita yang sibuk memikirkan nasibnya Saya membutuhkan cinta Dan bukan seonggok bayangan Kamandanu Kamandanu Terima kasih telah menonton 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 PEMBICARA 1 Coba, aku ingin mendengar pendapat kalian. Apakah kita bisa mempercayai laporan orang yang bernama Arya Dwi Pangga ini? Iya, laporan itu memang belum tentu benar kakak. Tapi ada baiknya kita perhatikan kakak Bajil. Apakah mungkin seorang anak mengkhianati orang tuanya sendiri? Bu Angga Reksa warga desa Kurawan yang telah berani menyembunyikan wanita pelarian itu adalah orang tua Arya Dwi Pangga sendiri. Ya, hal itu mungkin saja terjadi kakak. Dan pasti ada sebab-sebabnya. Mengapa dia menempuh jalan seperti itu? Bagaimana pendapatmu, Sambi? Kukira kita bisa mempercayai laporannya kakak Bajil. Menurut pengakuannya, dia melakukan itu karena dendam. Dia telah dibuat cacat seumur hidup oleh adik kandungnya sendiri. Tangan kirinya sekarang senper. Dan dia merasa tidak mampu membalas apa-apa. Karena katanya, adiknya itu mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi kakak. Aku masih meragukannya. Sebab bisa juga ini merupakan sebuah jebakan atau perangkap. Kita semua tahu bahwa Sang Prabu Jayakatwang sekarang ini sudah memaafkan Sang Gramawijaya. Bahkan beliau telah berkenan menerima kadiran menantu kertanegara itu di Istana Kediri. Ya, bukan hanya itu saja kakak. Sang Prabu juga telah memberikan hutan tarik sebagai tempat pemukiman Sang Gramawijaya dan para pengikutnya yang setia kakak. Hmm, karena itulah Kusti Arda Raja dan Tuan Kebomundarang memerintahkan agar kita semua meningkatkan kewaspadaan. Kita tidak boleh percaya begitu saja pada pengakuan Sang Gramawijaya. Dan kita harus mengawasi para pengikutnya dengan ketat. Aku kira apa yang dimaksudkan sebagai kepijaksanaan oleh Sang Prabu Jayakatwang kali ini justru tidak pijaksana. Ya, mengampuni Sang Gramawijaya dan memberinya kebebasan untuk membuka hutan tarik. Sama halnya dengan memelihara anak macan. Orang tidak boleh begitu saja percaya pada binatang puas sekalipun dia nampak jinak di hadapan kita. Bagaimanapun juga Sang Gramawijaya adalah bekas musuh besar, belum tentu dia menyerahkan dirinya dengan tulus. Hei, Sakawuni, mengapa kau diam saja? Kau pun mempunyai hak untuk menyuarakan pendapatmu. Aku ingin menjadi pendekar yang baik. Bagaimana pendapatmu tentang laporan itu? Apakah kita bisa mempercayainya? Aku jijik melihat orang yang bernama Arya Dwi Pangga itu. Apa maksudmu Sakawuni? Mengapa orang seperti itu harus hidup di muka bumi ini? Mengkhianati orang tua sendiri sama saja dengan berkubang air congberan. Dia mempunyai alasan yang kuat untuk itu. Hmm, perbuatan seperti itu hanya akan dilakukan oleh seorang manusia yang tidak lagi waras otaknya. Dia menaruh dendam. Dia ingin membalas dendam terhadap orang yang membuat tubuhnya cacat. Tapi mengkhianati orang tua sendiri adalah perbuatan manusia setengah iblis, Sakawuni. Kau bukannya menjawab pertanyaan yang diajukan Kakang Baje? Kau malah memaki-maki orang yang bernama Arya Dwi Pangga itu. Apa maksudmu? Kau pikir aku punya maksud apa? Maksud apa, Dewi Sambi? Kurang ajar. Perempuan cengit. Kau mencari gara-gara denganku. Aku hanya tidak senang mendengar mulutmu yang usil. Pedep lah. Kau cantik. Kau mempunyai penampilan yang cukup cantik. Tapi rupanya kau tidak bisa merawat harga dirimu dengan baik. Kau konyol dan kau murahan. Oh, Dewi Sambi. Dewi Sambi bukan hanya Dewi Sambi yang bisa marah dan tersinggung. Bukan hanya Dewi Sambi yang bisa berkata-kata kasar. Aku pun bisa. Tapi apa perlunya bertarung dengan kata-kata? Rugi bertempur hanya dengan omong-omong kosong. Sakawuni, kalau kau ingin mengadu ilmu kanuragan, keluarlah. Kita berlaga di halaman. Diam! Kau Sambi dan kau Sakawuni. Apa kalian berdua sudah tidak memandang aku sebagai pimpinan di sini? Kalian seenaknya saja mengumbar mulut. Aku tidak suka itu. Kalian tidak perlu merasa jagung. Kita semua adalah kawan seperjuangan. Kita berdiri di bawah bendera yang sama. Tak ada gunanya bertengkar dan saling menantang. Sudahlah, Kakang Pajir. Lebih baik kita kembali ke persoalan semula. Marilah kita merencanakan segala sesuatunya. Sehubungan dengan laporan Arya Twi Pangga itu. Tak ada yang perlu direncanakan lagi, Adi Renteng. Sekarang juga kita berangkat. Kumpulkan orang-orang. Sebelum tengah malam nanti, kita sudah harus tiba di Kurawan. Terima kasih telah menonton! Maaf, Kusti. Hamba mengantarkan ramuan obat batuk. Hamba dengar semalam Kusti Anggaraksa batuk-batuk. Iya, iya. Memang semalam aku terbangun sampai tiga kalinya. Karena batuk-batuk. Pengorokanku rasanya gatal sekali. Ini hamba tumbukan kunyit, Kusti. Hamba campur dengan perasaan jeruk nipis. Dengan sedikit gula merah. Minumlah, Kusti. Ya, terima kasih, Nyi. Letakkan saja di atas meja. Nanti aku minum sendiri. Udaranya panas sekali. Apa kau tidak merasa gerah, Nyi? Merindung tebal sekali, Kusti. Tapi hujan belum turun juga. Memang udaranya agak panas. Malam ini terasa lain. Tiba-tiba saja aku merasa sangat tua, Nyi. Ah, Kusti. Terlalu banyak berpikir yang berat-berat. Ah, aku banyak mengalami kekecewaan yang baik, Nyi. Apa yang kuharapkan, Ternyata banyak yang kandas di jalan. Tidak dikabulkan oleh Sang Yang Widi. Dan, ah, entahlah. Akhir-akhir ini, aku mudah tersinggung. Mudah marah. Apa yang kulihat, Apa yang kudengar, Serba tidak mengenakkan hatiku. Dan aku melihat jalannya roda kehidupan ini Sudah tidak selaras lagi. Tidak indah lagi. Tersendat-sendat. Dan sepertinya pundaran roda itu Mau terlepas dari porosnya. Sudahlah, Kusti Hanggareksa. Serahkan saja semuanya pada Sang Yang Widi. Biarlah yang menentukan jalan-jalan roda kehidupan manusia di Bukabumi ini. Ya, ya. Kau benar, Nyi. Dulu aku pikir manusia Dengan kehendak bebasnya Mampu memilih dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Tapi ternyata tidak. Ternyata anggapan itu tidak benar. Buktinya, Apa yang telah kurencanakan dengan matang. Apa yang telah kususun dengan rapi. Hasilnya tidak ada yang memuaskan. Akal budi manusia Ternyata bukanlah segala kalahnya, Nyi. Iya. Benar, Kusti. Manusia hanya merencanakan saja. Iya, ya, Nyi. Tapi apa yang akan terjadi kemudian Adalah bukan wenangnya. Iya. Baiklah. Kalau kau mau tidur, Tidurlah, Nyi. Baik, Kusti. Nih, Nongkot. Iya, Kusti. Terima kasih atas kebaikanmu selama ini, ya, Nyi. Oh, jangan begitu, Kusti. Hamba tidak pernah merasa telah berbuat sesuatu yang pantas dipuji. Hamba hanyalah sekedar menjalankan tugas dan kewajiban hamba sebagai manusia yang hidup. Ah, selamat malam, Kusti Hanggareksa. Selamat malam, Nyi. Ah, Nyi. Nyi, 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 Nyi. Perempuan itu juga nampak semakin tua. Sudah lebih 20 tahun dia mengikuti aku. Menjadi abdi di rumah ini. Dia adalah abdi yang baik dan setia. Dia tidak pernah berpikir terlalu jelimet. Dia hanya memikirkan bagaimana seharusnya melayani orang lain dengan sebaik-baiknya. Panas benar malam ini. Apakah udaranya yang panas? Atau hanya perasaanku saja? Baiklah. Aku mau keluar sebentar. Mungkin di halaman terasa lebih sejuk. Tumpu Hanggareksa menutup pintu serampi depan sebelum melangkah ke halaman. Angin bertiup menggoyangkan pucuk-pucuk pohon kamala dan angsana yang berderet di sepanjang halaman. Hampir seluruh usiaku habis di tempat ini. Halangkah cepatnya waktu berlalu. Mengapa tiba-tiba aku terkenang kembali ke masa-masa yang silam? Masa-masa yang sudah jauh tertinggal di belakang punggungku yang tua renta ini. Rasanya seperti baru kemarin sore. Mengapa kau belum tidur, Kakang? Ini sudah terlalu malam. Apa? Apa yang kulihat ini? Bukankah kau... Bukankah kau... Ya. Aku Srimanaki. Istrimu. Mengapa kau datang menemui aku, Srimanaki? Apakah... Apakah kau datang untuk menjemput aku? Tidak, Kakang Hanggareksa. Aku datang karena kasihan melihat keadaanmu. Kau nampak sangat lelah. Ya. Aku memang sangat lelah. Aku lelah setelah berjuang keras... ...untuk memperoleh apa yang kita cita-citakan dulu, Managi. Aku... Aku... Aku telah gagal, istriku. Aku gagal. Maafkan aku, Nini. Aku telah sia-sia bekerja keras sepanjang umurku. Tidak, Kakang. Tak ada yang sia-sia. Apa yang telah kau kerjakan sudah cukup. Orang tua memang sekedar tumpukan batu-batu bagi anak cucunya. Anak cucu itulah nanti yang akan mendirikan bangunan megah... ...di atas tumpukan batu-batu hasil keringat leluhurnya. Ya. Kau benar, Managi. Kau benar sekali. Mungkin tak banyak yang menyadari hal ini. Tapi... Apakah aku... Aku telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi anak cucuku nanti? Hah? Nampaknya... Tumpukan batu-batu yang tersusun tidak cukup kuat... ...untuk membangun sesuatu yang megah. Bahkan sekarang aku melihat sendiri. Tumpukan batu-bataku sudah berkelimpangan jatuh ke sana kemari. Ah. Aku. Aku menyesal sekali. Aku laki-laki tua yang tak berguna lagi. Ah. Aku manusia jumpu. Yang penuh dikerumputi penyakit mengerikan. Ah. Managi. Managi. Ah. Rupanya pikiranku telah mengacaukan hatiku. Tidak ada siapa-siapa. Hanya aku sendiri. Hanya aku sendiri. Hanya rasa kecewa yang ketir yang masih tinggal. Mpu Hanggareksa masih berdiri di alaman rumahnya. Dia segera melangkah perlahan ketika angin mulai bertiup kencang. Orang tua itu berjalan menuju sebuah ruangan yang cukup besar. Yang terletak di sebelah kanan rumahnya. Jalan lejong. Jalan lejong. Dan kau jarang bangga. Cepat pergilah ke rumah kepala desa kurawan. Katakan bahwa pemerintah kediri akan menangkap warga desa kurawan yang bernama Empu Hanggareksa. Yang telah berani menyembunyikan seorang wanita pelarian. Katakan juga bahwa dia tak perlu turut campur urusan ini. Kalau sampai dia turut campur dan membuat kesulitan. Dia akan segera berurusan dengan pemerintah kediri. Baik Tuan Bajil. Apakah masih jauh letak rumah ayahmu? Tidak seberapa jauh lagi Tuan. Tinggal melewati sebuah tikungan lagi. Baik. Ayo kita teruskan perjalanan. Awas. Kalau nanti kita sampai di rumah Hanggareksa. Jangan ada yang bertindak sendiri-sendiri. Semua harus menunggu aba-aba yang kuberikan. Iya. 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 Ruanan ini tidak pernah mengeluarkan asap lagi. Dulu ruangan ini selalu panas, membarang. Memancarkan semangat kehidupan yang menyala-nyala. Tapi sekarang ruangan ini seolah-olah sudah tenggelam di lembah kematian. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Tak ada keringat manusia yang sedang bekerja. Tungku itu tidak lagi bernafas. Tempayan-tempayan air itu pun sudah lumutan. Hah. Ya. Ruangan ini sudah mati. Terkubur bersama usia tuaku yang sakit. Dikerokoti kegagalan. Dulu aku pernah mengharapkan anak-anakku akan meneruskan usahaku di sini. Dwi bangga. Sibuk mengolah logam. Dan kamandanu sibuk menempa besi. Dulu seluruh harapanku ku tanam dalam-dalam di ruangan ini. Aku bekerja keras siang malam. Ribuan senjata pernah dihasilkan ruangan ini. Tapi apa hasilnya sekarang? Sia-sia. Sia. Sia-sia. Tak ada yang bisa kumpungut lagi dari tempat ini. Sia-sia. Akhirnya hanya seperti ini. Sia-sia. Akhirnya semuanya rusak. Dan binasa. Mengapa dulu aku harus bekerja mati-matian? Menghabiskan hampir seluruh usiaku. Kalau akhirnya hanya akan berhadapan dengan kesia-siaan. Kegagalan yang menyakitkan. Akhirnya malam ini aku tidak mempunyai banyak tamu. Dan sebaiknya malam ini bukan untuk suatu maksud yang baik. Hai. Buhan geruksak. Keluarlah dari rumahmu. Lebih baik kau menyerah. Rumahmu sudah dikepung, Rabaj. Lebih baik kau tidak mengadakan perlawanan. Siapa orang-orang itu? Dan apa maksudnya mengepung rumahku? Hah. Siapapun mereka itu. Pastilah bukan datang dengan maksud-maksud yang baik. Dengan penuh tanda tanya. Empu Hanggareksa melangkah ke halaman depan. Sementara itu di halaman depan. Nampak beberapa orang penunggang kuda masih belum turun dari punggung kudanya. Di antara mereka nampak Empu Bajil, Empu Renteng, Dewi Sambi tidak sabar lagi menunggu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Peristiwa apa yang akan menimpa diri Empu Hanggareksa? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!